Halo semua, mari belajar genetika bersama saya, Adi Amurwanto. Dalam video ini, saya akan membahas tentang variasi kromosom bagian kedua, yaitu aneuploidy. Pastikan saudara sudah melihat video variasi kromosom bagian satu, yaitu tentang penyusunan ulang kromosom. Dan jika belum, maka link untuk video tersebut bisa dilihat pada deskripsi di bawah video ini di Youtube. Variasi Jumlah Kromosom Variasi dalam jumlah kromosom dibagi menjadi dua tipe dasar, yaitu aneuploidy dan poliploidy. Aneuploidy adalah perubahan dalam jumlah individu kromosom, sedangkan poliploidy adalah perubahan dalam jumlah set kromosom. Aneuploidy Ada tiga mekanisme pembentukan aneuploidy. Yang pertama, kromosom hilang pada saat mitosis atau meiosis. Biasanya, hal ini terjadi jika kromosom kehilangan sentromernya. Kehilangan sentromer menyebabkan benang-benang spindle gagal menempel, sehingga kromosom gagal untuk bergerak ke kutub spindle dan tidak masuk ke dalam nukleus setelah pembelahan sel. Yang kedua, kromosom kecil yang dihasilkan melalui translokasi Robertsonian bisa hilang dalam mitosis dan meiosis. Yang ketiga, aneuploid bisa dihasilkan melalui peristiwa gagal memisah atau non-discunction. Kegagalan kromosom homolog atau sister chromatids untuk memisah dalam meiosis atau mitosis. Non-discunction menyebabkan beberapa gamet atau sel-sel membawa ekstra kromosom, sedang gamet-gamet atau sel-sel lainnya tidak membawa kromosom tersebut. Tipe-tipe aneuploidy Ada empat tipe yang umum dari kondisi aneuploid pada individu diploid, yaitu nulisomi, monosomi, trisomi, dan tetrasomi. Nulisomi Nulisomi adalah kehilangan kedua anggota pasangan kromosom homolog. Formulanya adalah 2N dikurangi 2, di mana N adalah jumlah kromosom haploid. Manusia normal memiliki 2N sama dengan 46 kromosom. Sigot nulisomi memiliki 44 kromosom. Monosomi Monosomi adalah kehilangan satu kromosom tunggal. Formulanya adalah 2N-1. Sigot monosomi manusia memiliki 45 kromosom. Trisomi Trisomi adalah perolehan kromosom tunggal dengan formula 2N-1. Sigot trisomi manusia memiliki 47 kromosom. Perolehan satu kromosom berarti bahwa ada 3 kopi homolog dari satu kromosom. Kebanyakan kasus sindroma Down dihasilkan dari trisomi kromosom nomor 21. Tetrasomi Tetrasomi adalah perolehan dua kromosom homolog. Formulanya adalah 2N plus 1. Sigot tetrasomi manusia memiliki 48 kromosom. Tetrasomi bukan perolehan setiap dua kromosom ekstra, tetapi perolehan dua kromosom homolog. Jadi, ada empat kopi homolog untuk satu kromosom tertentu. Lebih dari satu mutasi pada satu individu. Lebih dari satu mutasi aneuploid bisa terjadi pada satu individu organisme yang sama. Satu individu yang memiliki kopi ekstra dua kromosom yang berbeda atau non-homolog disebut double trisomi dengan formula 2N plus 1 plus 1. Hal yang sama, double monosomi memiliki kekurangan dua kromosom non-homolog dengan formula 2N dikurangi 1, dikurang 1. Double tetrasomi memiliki dua pasang kromosom homolog ekstra dengan formula 2N plus 2 plus 2. Studi awal aneuploid Studi awal aneuploid telah dilakukan pada tahun 1913. Calvin Bridge, salah satu murid Morgan yang menemukan adanya lalat buah Drosophila melanogaster dengan satu kromosom X dan tanpa kromosom Y. A. Francis Blexley menemukan adanya 12 mutan trisomi untuk setiap pasang kromosom yang berbeda saat melakukan persilangan tanaman Datura Stratmonium. Efek aneuploid Kebanyakan kromosom ekstra pada trisomi hilang pada saat meiosis sehingga kurang dari 50% gamet membawa kromosom ekstra dan proporsi trisomi keturunan rendah. Lebih lanjut, polen yang mengandung kromosom ekstra tidak berhasil melakukan fertilisasi dan psikotrisomi kurang bisa bertahan hidup. Aneuploidi biasanya merubah fenotip secara drastis. Pada kebanyakan hewan dan tanaman mutasi aneuploid bersifat letal. Karena aneuploid mempengaruhi jumlah kopi gen bukan sekuen nukleotida maka pengaruh aneuploid seringkali karena dosis gen yang tidak normal. Aneuploidi merubah dosis beberapa tetapi tidak semua gen sehingga merusak konsentrasi relatif dari produk gen dan seringkali mengganggu perkembangan yang normal. Jumlah gen dan dosis protein pada kromosom X mamalia Berkecualian hubungan antara jumlah gen dan dosis protein bisa dilihat pada kromosom X mamalia. Pada mamalia inaktivasi kromosom X menjamin bahwa jantan yang hanya memiliki satu kromosom X dan betina yang memiliki dua kromosom X menerima dosis fungsional yang sama untuk gen terpaut X. Kromosom X ekstra pada mamalia tidak diaktifkan atau di inaktivasi sehingga aneuploid pada kromosom kelamin tidak menimbulkan efek yang berbahaya. Tikus dan manusia merupakan contoh di mana aneuploid merupakan kasus yang paling umum yang bisa dilihat pada makhluk hidup. Konsep Dasar Aneuploidi Aneuploidi kehilangan atau perolehan satu atau lebih individu kromosom bisa berasal dari kehilangan kromosom setelah peristiwa translokasi atau dari peristiwa gagal memisah non-discunction dalam meiosis dan mitosis. Aneuploidi merubah dosis gen dan seringkali memiliki efek fenotip yang berbahaya. Aneuploidi pada manusia Kelainan kromosom yang terjadi pada manusia lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan kelainan kromosom pada hewan yang telah diteliti. Berikut ini beberapa contoh kelainan aneuploidi pada manusia. Aneuploidi kromosom kelamin misalnya sindroma Turner dan sindroma Klinefelter Aneuploidi autosom sindroma Down sindroma Edward atau trisomi 18 sindroma Patau trisomi 13 trisomi 8 Aneuploidi kromosom kelamin Aneuploidi yang paling umum yang terlihat pada manusia adalah yang berhubungan dengan kromosom kelamin. Sama seperti pada mamalia lainnya, Aneuploidi pada kromosom kelamin manusia lebih bisa ditoleransi daripada Aneuploidi yang terjadi pada kromosom autosom. Kromosom autosom adalah kromosom yang tidak menentukan jenis kelamin. Contoh Aneuploidi pada kromosom kelamin yaitu sindroma Turner dan sindroma Klinefelter. Sindroma Turner terdapat pada perempuan dengan satu kromosom X dengan notasi XO. Perempuan ini memiliki leher pendek, dada lebar, kulit berlipat pada leher, dan kebanyakan steril. Sindroma Klinefelter terdapat pada laki-laki dengan satu atau lebih kromosom Y dan banyak kromosom X. Kebanyakan adalah XXY. Lainnya, dengan jumlah yang lebih sedikit adalah XXXY, XXXXY, atau XXYY. Laki-laki dengan kondisi ini memiliki testis yang kecil, tubuh lebih tinggi dari normal, steril, dan kebanyakan memiliki inteligensi yang normal. Aneuploid Autosom Kelainan Aneuploid Autosom lebih sedikit terjadi dibandingkan kelainan pada Aneuploid Kromosom Kelamin. Kebanyakan mengalami aborsi spontan dengan perkecualian pada kromosom nomor 21. Kemungkinan karena kromosom nomor 21 kecil dan membawa sedikit gen. Adanya kromosom ekstra tidak begitu berbahaya dibandingkan dengan kromosom yang lebih besar. Sindroma Down Aneuploidi Autosomal yang paling umum pada manusia adalah Trisomy 21 yang disebut Sindroma Down. Sindroma Down dengan 3 kopi kromosom nomor 21 disebut Sindroma Down Primer. Jumlah kromosom total menjadi 47 kromosom. Penyebabnya biasanya adalah peristiwa gagal memisah atau non-dischunction spontan pada pembentukan sel telur pada waktu meiosis. Kebanyakan anak dengan Sindroma Down memiliki orang tua yang normal dan daya waris kondisi ini kecil. Seringkali kelainan ini berkaitan dengan usia ibu saat hamil. Tipe berikutnya dari Sindroma Down adalah Sindroma Down Family karena cenderung ditemukan dalam keluarga. Pada tipe ini kondisi yang umum adalah ketika lengan panjang kromosom nomor 21 menempel pada kromosom nomor 14 melalui peristiwa translokasi Robertsonian. Lengan pendek kromosom nomor 14 pindah ke kromosom nomor 21. Kromosom yang pendek ini biasanya akan hilang setelah beberapa kali pembelahan sel. Pertukaran bisa juga terjadi antara kromosom 21 dan kromosom nomor 15. Fenotip tipe family sama dengan fenotip tipe primer. Orang yang membawa translokasi disebut pembawa atau carrier translokasi. Orang ini tidak memiliki kelainan Sindroma Down walaupun hanya memiliki 45 kromosom. Fenotip normal karena mereka memiliki dua kopi lengan panjang kromosom nomor 21 dan kromosom nomor 14. Nampaknya lengan pendek dari kromosom ini yang hilang selama pembelahan sel tidak memiliki informasi genetik yang penting. Walaupun pembawa translokasi sehat, mereka berpeluang mempunyai anak dengan Sindroma Down. Aneoploidi dan Usia Maternal Kebanyakan kasus Sindroma Down dan tipe lainnya dari aneoploidi berasal dari gagal memisah, non-dischunctions maternal atau ibu, dan frekuensi aneoploidi meningkat dengan usia maternal. Mamalia betina lahir dengan oosit primer yang ditahan atau dihentikan sementara pada tahapan diploten provase 1 meiosis. oosit primer tetap dalam kondisi tersebut bertahun-tahun sebelum ovulasi terjadi dan meiosis dilanjutkan. Menjelang ovulasi, yaitu proses ketika sel telur yang sudah matang dikeluarkan dari ovarium ketubah falopi untuk dibuai, meiosis dilanjutkan lagi dan pembelahan yang pertama selesai menghasilkan oosit sekunder. Pada titik ini, meiosis ditahan lagi tetap dalam kondisi tersebut sampai oosit sekunder dipenetrasi oleh sperma. Pembelahan meiosis yang kedua terjadi segera sebelum inti sel telur dan inti sel sperma bergabung membentuk sigot. Komponen spindle dan struktur lainnya yang diperlukan untuk segregasi kromosom bisa mengalami kerusakan selama masa penghentian yang lama dari meiosis yang bisa menyebabkan aneuploidy pada anak yang dilahirkan dari ibu yang lebih tua. Menurut teori ini, tidak ada pengaruh usia yang terlihat pada laki-laki karena sperma diproduksi secara terus-menerus setelah pubertas tanpa ada penghentian pada pembelahan meiosis. Disomi uniparental normalnya, normalnya, dua kromosom dari sepasang homolog diwariskan dari orang tua yang berbeda, satu dari ayah, satu dari ibu. Perkembangan teknik molekuler yang memudahkan identifikasi sekuen DNA tertentu membuat penentuan asal parental suatu kromosom menjadi memungkinkan. Yang mengherankan, kadang-kadang kedua kromosom diwariskan dari parental yang sama, suatu kondisi yang disebut disomi uniparental. Banyak kasus ini kemungkinan berasal dari trisomi. Walaupun kebanyakan trisomi autosom bersifat letal, suatu embryo trisomi dapat bertahan hidup jika satu dari tiga kromosom tersebut hilang dalam tahap perkembangan awal. Jika dua kromosom yang tersisa keduanya berasal dari orang tua yang sama, maka akan dihasilkan disomi uniparental. Disomi uniparental menyimpang dari aturan bahwa anak yang terkena kelainan resesif hanya nampak dalam keluarga di mana kedua orang tua adalah pembawa atau karier. Contoh disomi uniparental yaitu cystic fibrosis, suatu penyakit resesif otosom pada kromosom nomor 7. Kedua orang tua adalah heterosigot untuk cystic fibrosis. Tetapi ada kasus di mana hanya satu orang tua yang heterosigot untuk cystic fibrosis. Kondisi tersebut disebabkan karena disomi uniparental. Mosaisisme Peristiwa gagal memisah non-distinction pada pembelahan mitosis bisa menyebabkan sekumpulan sel-sel dengan jumlah kromosom yang tidak normal dan sekelompok sel lainnya normal. Kondisi yang menyebabkan adanya suatu derah jaringan dengan susunan kromosom yang berbeda disebut mosaisisme. Bukti-bukti menunjukkan bahwa mosaisisme merupakan hal yang umum. Pada wanita dengan sindrom maternal hanya sekitar 50% dari seluruh sel-selnya yang mempunyai karyotipe 45X. Hanya ada kromosom X tunggal. Sel-sel lainnya bersifat mosaik. Beberapa memiliki sel-sel 45X dan beberapa sel-sel lainnya normal 46XX. Dalam jumlah yang lebih sedikit lagi, ada mosaik dengan dua atau lebih tipe karyotipe yang tidak normal. Mosaik 45X 46X biasanya dihasilkan ketika kromosom X hilang setelah fertilisasi dalam embryo XX. Lalat buah yang mosaik XX XO. O adalah simbol tidak adanya kromosom homolog. XO berarti sel hanya memiliki satu kromosom X tunggal dan tidak ada kromosom Y. Berkembang menjadi campuran sifat jantan dan betina karena adanya dua kromosom XX pada lalat buah menghasilkan sifat betina dan kehadiran kromosom X tunggal menghasilkan sifat jantan. pada lalat buah jenis kelamin ditentukan secara bebas pada setiap sel sel selama perkembangan. XX mengekspresikan sifat betina XO mengekspresikan sifat jantan. Mosaik seksual tersebut disebut kinandromov. Normalnya gen-gen resesif terpaut X tertutup oleh heterosikot betina. Tetapi pada mosaik XX XO setiap gen-gen resesif terpaut X yang ada dalam sel-sel dengan kromosom X tunggal akan diekspresikan. Demikianlah pembahasan kita tentang aneuploidy kehilangan atau perolehan satu atau lebih individu kromosom. Jika ada yang masih kurang paham silahkan diulang atau direview sampai saudara benar-benar paham. Silahkan beri masukan ke saya untuk perbaikan pembelajaran yang akan datang dan jika saudara anggap video ini bermanfaat silahkan share ke teman-teman saudara yang membutuhkannya dan nantikan video pembelajaran genetika berikutnya. Terima kasih.